Saudara seorang perempuan asal Kabupaten Langkat, Sumatera Utara diculik dan disiksa sekelompok orang di Malaysia. Diduga karena kasus utang piutang, korban dikurung dan mendapat tindak kekerasan dari para pelaku selama 10 hari. Video amatir ini memperlihatkan seorang perempuan disiksa oleh seorang pria yang belum diketahui identitasnya. Kami sengaja tak menayangkan gambar secara utuh karena mengandung unsur kengerian. Dalam video, tampak seorang perempuan yang diketahui berinisial FF warga Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, mendapati tindak kekerasan di beberapa bagian tubuhnya usai diculik sekelompok orang di Malaysia. Penculikan dan penyiksaan dialami korban selama 10 hari. Setelah dilaporkan dan diselidiki polisi, aksi penculikan ini dilatar belakangi kasus utang piutang antara pelaku dengan suami korban. Dikarenakan suami dari Ibu FF pernah meminjam uang senilai 53 ribu ringgit atau setara dengan 150 juta rupiah kepada pelaku dan sudah dibayarkan. Namun, berjalannya waktu sampai tahun 2023, pelaku menghitung utang dari suami Ibu FF sudah sampai 1,7 M lebih. Bunga yang begitu besar, tentulah suami dari Ibu FF tidak dapat membayarnya. Saat ini kondisi FF berada di shelter KJRI Penang dan dalam keadaan baik sekaligus pemulihan terhadap luka-luka yang dialaminya. Sebelumnya, Polri beserta KBRI Kuala Lumpur menerima laporan adanya penculikan dan penyiksaan terhadap seorang WNI pada 14 September 2023. Dari kerjasama dengan kepolisian Malaysia, pada tanggal 15 September, FF berhasil diselamatkan. Penanganan kasus WNI diculik di Malaysia dikonfirmasi Irjen Krisna Murthy, Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri. Melalui keterangan tertulis kepada Kompas TV, Irjen Krisna Murthy menyatakan, Polri dan KBRI Kuala Lumpur serta KJRI sudah menangani kasus ini sejak awal dilaporkan sampai dengan pengungkapan. Dan saudara, untuk mengetahui perkembangan terkini penanganan kasus penculikan WNI di Malaysia. Kita telah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Deddy Zulkifli, yang akan melaporkannya dari Medan, Sumatera Utara. Melalui sambungan telepon, selamat sore, Deddy. Deddy sudah sejauh mana upaya pemulangan FF ke tanah air dari Malaysia? Ya, baik, Ihan. Selamat sore, saudara. Saat ini upaya dari penanganan korban yang mengalami penyiktaan dan penyakapan di Malaysia sedang berproses. Dan yang seperti yang kami terima informasinya dari pihak kuasa hukum yang ada di Malaysia, Di hari ini juga korban akan dipulangkan melalui Bandara Kuala Namu. Dalam proses pemulangan ini juga, pihak dari korban telah bekerjasama dengan KBRT di Malaysia dan juga dengan pihak kepolisian yang ada di Malaysia. Untuk diketahui juga, proses yang cukup panjang dalam upaya membebaskan korban dari para penyakap ini itu dimulai dari awal September yang kemudian ditindaklanjuti oleh pihak keluarga dan korban meminta bantuan dari tim kuasa hukum yang kemudian terbang ke Kuala Lumpur untuk berkoordinasi dengan KBRT di Malaysia. Kemudian proses itu ditindaklanjuti oleh PORVI untuk bekerjasama dengan pihak kepolisian di Malaysia yang pada akhirnya tanggal 17 September kemarin berhasil mengungkap sindikat dari kelompok yang penculik itu berjumpa 13 orang. Sebagaimana diketahui bahwasannya penculikan ini dimosipi oleh adanya hutang-piutang antara korban dengan pelaku sehingga akhirnya terjadi tindakan penyakapan. Dihan, untuk saat ini proses keberangkatan mereka sedang berlangsung yang diperkirakan berangkat dari Malaysia sekitar pukul 3 sore ini dan akan diperkirakan tiba di Kuala Namu sekitar pukul 4. Dihan. Iya, Deddy, diperkirakan hari ini korban FF ini akan tiba di tanah air. Bagaimana kondisinya saat ini pasca diculik dan juga disiksa oleh sekelompok orang di Malaysia tersebut? Ya, Saudara, dari informasi yang kami dapat dari kuasa hukum dan juga perangan dari sejumlah keluarga bahwasannya kondisi korban sudah berangsur membaik dan bisa dibawa pulang dan akan juga dilakukan perawatan yang masih memungkinkan di tanah air. Kemudian juga proses-proses yang ada di tanah air juga akan di tempatnya diselesaikan dan diupayakan oleh siap keluarga. Dihan. Ya, sebenarnya bisa diceritakan terlebih dahulu awalnya bagaimana akhirnya korban FF ini yang merupakan warga Kabupaten Langkat ini saat melancong ditangkap oleh sindika tersebut dan akhirnya diculik dan disiksa. Lalu bagaimana penanganan terhadap para pelaku sejauh ini oleh kepolisian Malaysia? Deddy. Ya, kemudian dari informasi yang kita kumpulkan baik dari kuasa hukum dan keluarga bahwasannya ini berawal dari pepergian korban melakukan pelancongan ke Kuala Numpur di mana dia ada usaha jasa titipan dan tidak tahu menahu tentang permasalahan yang terjadi suaminya. Di sana ternyata korban sudah menjadi tataran target dari para pelaku hingga kemudian pada tanggal 6 dilakukan penyakapan. Nah, pada proses penyakapan tersebut pihak pelaku kemudian mengirimkan sejumlah video tentang upaya semacam pemerasan dengan gambar kabar penyakapan tersebut yang kemudian oleh tiap suami ditindaklanjutin dengan melapor pihak tim kuasa hukumnya yang kemudian berkoordinasi di KBRI di Malaysia. Di Malaysia kemudian upaya itu terus berlanjut hingga bekerjasama dengan pihak kepolisian baik dari Polri maupun dari kepolisian di Kerajaan Malaysia. Hanya selang sekitar beberapa hari kemudian pengungkapan itu berhasil menangkap 13 orang termasuk kotak pelaku penyakapan tersebut yang ternyata masih terkait menghubungan bisnis dengan suaminya suami korban. Ya, dihan. Ya, saat ini para pelaku masih ditahan dan diperiksa lebih lanjut oleh kepolisian Malaysia seperti itu, Deddy? Ya, untuk saat ini proses hukum sedang berlanjut kepada cara pelaku ketiga belasnya termasuk otak pelaku yang diproses oleh pihak kepolisian di Raja Malaysia. Dihan. Baik, terima kasih atas laporan Anda. Deddy Zulkifli dari Medan Sumatera Utara.